Saya yang benar-benar, teri saya selesaikan dulu saya ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Berbicara dengan nada tinggi dilontarkan anggota Komisi 3 DPR RI Mulfahri Harahab saat mengkritisi Menko Polhukan Mahfud MD. Hal ini terjadi saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU di gedung DPR pada Rabu 29 Maret 2023. Mulfahri memprotes Mahfud MD yang tidak berbicara mengenai pokok permasalahan terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah. Mulfahri kesal Mahfud MD malah mengkritisi pertemuan Komisi 3 DPR RI dan PPATK beberapa hari lalu. Mulfahri bahkan tak memberikan kesempatan sama sekali bagi yang lain untuk melakukan interupsi. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu. Kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR. Kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak kotong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang sampaikan Pak Mahfud. Gantian dong. Sekarang saya ngomong. Ya. Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar, salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK. Karena khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Benny. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Oke. Dan pimpinan, pemimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu dintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh. Tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Belumpari. Pak Mol Fahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tanggepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.